Intro Provinsi Jambi tengah melakukan persiapan peralihan kartu tanda penduduk elektronik yang biasanya dicetak untuk menuju KTP digital. Tanda pengenal yang bisa diakses melalui telepon seluler ini diakini bisa menjadi solusi kurangnya berlangkup KTP elektronik di daerah. Kepala Dinas Sosial Kependudukan dan Pecatatan Sipil Provinsi Jambi Arief Munandar mengatakan, pihaknya akan berkoordinasi dengan pemerintah pusat dan daerah terkait penerapan program KTP tanpa cetak ini. Secara perlahan, KTP digital akan pelan-pelan diterapkan di seluruh kabupaten kota, nantinya teknis tanda pengenal tanpa cetak itu akan menggunakan alat khusus yang teraplikasi di telepon seluler masyarakat. Untuk saat ini alat penerbitan KTP tanpa cetak dipastikan sudah ada di daerah, namun jumlahnya dan kualitasnya akan ditingkatkan secara bertahap seiring mulai digulirkannya program tersebut. KTP tersebut. Untuk mengurangi daerah. Itu teknisnya gimana bang? Teknisnya itu ada alat khusus yang teraplikasi di Android. Jadi tidak pakai cetak lagi ya? Tidak pakai cetak lagi ya, sudah ada. Nanti pelan-pelan kita... Alatnya belum ada di Jamiung? Ada, sudah ada. Tapi mungkin masih bertahap lah. Berapa bang? Di kater pusat atau sudah ada di Pemda? Di Pemda Pemkap, kalau nggak salah sudah ada. Nanti saya cek. Saya belum berani untuk komentar, saya cek dulu ya. Selain untuk mengurangi penggunaan belangko KTP elektronik, manfaat identitas kependudukan digital dilakukan untuk penggunaannya yang lebih simpel hingga aman dari pemalsuan data penduduk. Dari Jambi, Arta melaporkan untuk Jambi, Tualapan TV.